Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Ankel Gol, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan kualifikasi Piala Eropa. Kualifikasi Euro 2024, gol Pafat bawa Prancis kalahkan Irlandia. Prancis mampu mengalahkan Republik Irlandia 1-0 pada laga kualifikasi Piala Eropa 2024. Gol tunggal kemenangan Lesbles diciptakan oleh Benjamin Pafat. Hasil ini membawa pasukan Didier Deskamp Kuku di puncak klasemen dengan 6 angka. Sementara, Irlandia diurutan keempat dengan belum meraih angka. Gabriel Yesus sudah bicara soal juara sejak hari pertama di Arsenal. Gabriel Yesus jadi salah satu pilar Arsenal di Premier League musim ini. Gabriel Magalhaes mengungkap bahwa Yesus sudah bicara soal juara liga sejak awal. Yesus direkrut Arsenal dari Manchester City pada bursa transfer musim panas laut. Selama di Man City, penyerang asal Brazil itu 4 kali juara Premier League. Mental juara itulah yang disebut Gabriel dibawa Yesus ke Arsenal. Gabriel mengungkap bahwa Yesus sudah pede sejak awal kalau Arsenal bisa mengungguli City dalam perburuan gelar juara Premier League. Ketika dia datang ke Arsenal, di hari pertama dia melihat saya dan bilang, tahun ini jika semuanya bekerja sama, kita akan juara liga ini. Dia punya pengalaman yang bagus, membawa pengalaman ini ke tim, dia bicara mewakili semuanya, kata Gabriel. Arsenal kini memimpin klasemen liga Inggris dengan penggulan 8 poin atas City. Usai jeda internasional ini, Meriam London akan melanjutkan perburuan gelar dengan menjamu Leeds United di Emirates Stadium, Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023, malam WIB. Kabar baik untuk MU, Rasseford sudah berlatih lagi usai cedera kabar baik menghampiri Manchester United soal kondisi Marcus Rasseford. Rasseford yang melewatkan jeda internasional karena cedera sudah kembali berlatih di MU. Cedera tersebut didapat saat MU menang 3-1 atas Fulham di Piala FA pada tanggal 19 Maret. Menurut situs MU, kondisi Rasseford kini perlahan mulai membaik. Ia sudah kembali berlatih. Meski demikian, Rasseford hanya berlatih ringan. Ia belum bergabung dengan rekan-rekannya yang tidak menjalani jeda internasional. MU bakal terus memantau perkembangan cedera Rasseford. Penyerang 25 tahun ini tentu diharapkan bisa pulih saat Liga Inggris kembali bergulir setelah jeda internasional. MU akan menghadapi Newcastle United di St. James Park, tanggal 2 Maret tahun 2023. Rasseford jelas dinantikan kontribusinya di laga ini. Mengingat dirinya kini jadi mesin gol utama MU dengan torehan 27 gol di semua ajang musim ini. Duel melawan Newcastle bakal krusial MU bersaing di papan atas. MU dan Newcastle hanya terpaut 3 angka. The Red Devils berada di urutan ketiga dengan 50 poin. Sedangkan The Mafies di posisi kelima usai meraih 47 angka. Greenwood di Tuding suka hina rekan setim hingga olok-olok Ronaldo. Kelakuan Mason Greenwood semasa di Akademi Manchester United terungkap. Dia suka menghina rekan setimnya sendiri, hingga menyebut Cristiano Ronaldo, tamat. Usut punya usut, Mason Greenwood ternyata kerap menyebabkan masalah sejak masih tampil di Akademi Manchester United. Hal itu terungkap dalam laporan The Athletic belum lama ini. Greenwood sering menghinarkan satu timnya di Akademi yang bermain buruk. Omongan kasarnya bahkan sampai membuat pihak Akademi turun tangan. Dia tahu dia adalah pemain yang bagus. Dia tidak malu memberitahu seseorang bahwa mereka brengsek. Ketika Anda mendengarnya, Anda akan berpikir, tidak boleh berbicara seperti itu, ujar salah satu sumber kepada The Athletic. Greenwood juga mengolok-olok calon rekan setimnya di Moe, Cristiano Ronaldo. CR7 disindirnya sudah habis alias mengalami penurunan karir di Real Madrid. Ada rumor Barcelona mau pulangkan Messi asalkan. Barcelona dilaporkan memang berniat untuk memulangkan Lionel Messi ke Camp Nou. Tapi, Blaugrana mempunyai satu syarat untuk bisa mengontrak La Pilge lagi. Masa depan Messi di Paris Saint-Germain sedang menjadi pembahasan. Kontraknya dengan Les Parisiennes akan selesai pada Juni tahun 2023. Kontrak baru untuk Messi sedang diupayakan oleh PSG. Tapi, ada kabar lain yang menyebutkan bahwa Barca juga sedang berniat mengontrak Messi lagi. Ayah Messi, Jorge, dikabarkan sudah bertemu dengan Joan Laporta. Mundo Deportivo yang melaporkan bahwa sisi finansial masih sangat mungkin menjadi penghalang bagi Messi kembali ke Camp Nou. Tim Katalan itu memang sedang krisis finansial. Barcelona dan Messi disebut media Spanyol itu mempunyai kesepakatan gaji yang tak terlalu tinggi. Tapi, ada penawaran persentase pemasukan dalam bentuk lain untuk Messi utamanya di tingkat detail. Terima kasih sudah menonton Ankel Goal. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Biar enggak ketinggalan berita-berita Spak Gola terbaru. Terima kasih sudah menonton Ankel Goal.